Dua tahun menjadi bagian dari keluarga besar Partai Perindo. Pemuda Perindo telah banyak melahirkan program-program yang fokus membentuk generasi milenial yang produktif. Memiliki karakter unggul serta peduli akan masa depan masyarakat lemah. Salah satu resolusi pemuda Perindo di tahun politik ini adalah siap melahirkan kader-kader yang akan menjadi calon pemimpin negeri. Pada kesempatan perayaan hut kedua pemuda Perindo hari Sabtu di kantor DPP Perindo Jakarta, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo yakin banyak kader muda dari pemuda Perindo yang memiliki modal kuat untuk maju sebagai caleg 2019. Kuncinya adalah pantang menyerah, produktif dalam bekerja, aktif turun ke masyarakat. Ucapkan selamat ulang tahun yang kedua tentunya buat pemuda Perindo. Perjuanglah terus. Di usia yang kedua ini saya rasa banyak pembelajaran yang sudah dialami. Perjuanglah bahwa pemuda Perindo bisa menjadi pilar yang kuat bagi perjuangan partai. Bagaimana kita bisa menangkan pemilu. Itu perjuangan politik kita karena kita ingin membuat Indonesia lebih baik lagi. Terbelakang pendidikan mereka bagus-bagus. Banyak yang master, S2. Jadi secara kualitas saya rasa menulis syarat. Hanya mereka harus banyak turun ke masyarakat. Semua masyarakat tahu bahwa mereka berjuang untuk mereka. Itu saja saya minta mereka untuk rajin turun ke masyarakat. Ini organisasi sayap yang sangat ramah dan sangat dekat dengan anak-anak muda dan generasi milenial. Jadi kita buat acara ini, betul-betul ini pestanya anak-anak generasi milenial khususnya kader-kader muda Partai Perindo. Harapan besar kepada pemuda Perindo juga disampaikan oleh sayap-sayap Partai Perindo lainnya. Selalu menjadi bagian dan selalu menjadi militan yang cukup kuat ya dari bawah hingga atas sebagai sayap-sayapnya Partai. Selain sesi potong tumpeng, ada juga pembagian hadiah kepada para pemenang lomba mewarnai dan fashion show anak-anak. Pemuda Perindo juga membuka setan bazar produk UMKM. Dari Jakarta, INEWS melaporkan. Terima kasih telah menonton!